ya Halo teman-teman kembali lagi di channel Juragan Project dan sampai pertama buat yang telah mencapai ini dan yang telah mengklik video ini semoga pun di kripto adalah juga cuanya semakin banyak dan yang baru bergabung ya selamat datang dan selamat bergabung di channel ini bagi yang masih belum kabung tinggal kalian subscribe channel sangat juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info atau update selanjutnya Oke dan di video kali ini saya akan update tentang project yang satu ini saya setiap hari ya bahkan saya selalu mendapatkan KYC emoji bukan kyc KTP ya hanya kyc wajah dan saya juga sempat sempat heran ya loh kok tiba-tiba muncul lagi kyc apakah punya saya enggak di ACC atau gimana ya kok selalu tampil kyc gitu ya padahal saya sudah melakukannya sesuai dengan yang ada di aplikasinya oke dan ini jawabannya mungkin dari rekakan semuanya juga mengalami seperti saya KYC setiap hari ya mungkin ini hanya perlu memastikan bahwa untuk akun tersebut itu benar-benar milik Anda oke ya ya dalam upaya kelanjutan kami untuk domestika lingkungan yang aman dan otentik kami telah menerapkan langkah pengalaman pengenalan wajah harian yang wajib untuk semua sisi penambangan proses cepat ini adalah bagian penting dalam menjaga integritas dan nilai ekosistem S oke saya sudah paham dari sini bahwa untuk KYC yang tiap hari yang kita ya bukan saya kalau saya sih mungkin hanya sendirian kalau kita kan semuanya yang mengalami saja jadi kalian jangan malas-malas untuk melakukan pengenalan wajah yaitu disebut dengan emoji ya kita disuruh tengah-tengih disuruh belengok-belengok jangan kita ikuti saja karena akun kita itu apakah benar-benar real punya saya atau punya kalian semuanya apakah yang pemegang ini satu orang atau tidak mungkin memastikan seperti itu dan demi keamanan kita dan demi keamanan akun kita supaya kita nanti kalau memang KYC nya nanti ini benar-benar dilaksanakan dan benar-benar diakui kemungkinan untuk harganya ini benar-benar sangat-sangat tinggi oke dan selanjutnya S lebih dari sekedar proyek ini adalah komunitas yang dibangun atas dasar kepercayaan dan partisipasi aktif pada dekatan kami bukan tentang menjatuhkan koin melalui udara ini tentang menginvestasikan waktu dan tenaga beberapa menit setiap hari untuk pengenalan wajah adalah komitmen kecil namun penting bagi kesuksesan kolektif kita memang benar ya dan setiap hari itu setiap memaining selama 24 jam itu harus melakukan yang namanya pengenalan wajahnya kemungkinan dia memastikan bahwa akun ini adalah benar-benar milik resmi satu orang atau bukan atau bukan disebut dengan AI atau robot ya oke ingat S adalah soal kualitas bukan hanya kuantitas kami telah berinvestasi besar-besaran untuk menciptakan pengalaman bebas iklan dan berpusat pada pengguna partisipasi harian anda adalah kontribusi kecil namun signifikan bagi kesuksesan kita bersama ya benar sih dari info ini memang benar ya jadi kita harus berbasis mengalaman iklannya dan berpusat pada pengguna jadi itu tujuannya adalah untuk memastikan ya ya next kita langsung S membedakan dirinya dengan standarnya yang tinggi dan model tap to mind yang unik pendekatan ketat kami terhadap keasilan pengguna ini ya benar ya terhadap keasilan pengguna adalah alasan mengapa AI akan berkembang di tempat yang tidak bisa dicepai oleh orang lain kepada anggota kami berkomitmen keterlibatan harian anda sangat berharga anda tidak hanya mendapatkan koin anda adalah bagian dari gerakan perintis dunia blockchain mari kita terus mendorong batasan bersama-sama oke ini ada sedikit pertanyaan ya dari pengguna mungkin ya kita klik saja dulu sorry oke mana tadi ya kita tajemahkan oke kenapa face authentic selalu legal ini menggunggu tolong diperbaiki nah ini jawabannya untuk bantuan dalam peserta wajah anda silahkan kirim email kepada kami di feedback.ai.io harap sertakan nama panggilan anda dan foto diri anda yang jelas di email hal ini akan memungkinkan tim kami untuk segera menyelidiki dan memberikan dukungan yang diperlukan mungkin dari sini atau dari handphone kalian atau dari tempat kalian agak sedikit redup atau dari tempat yang diperlukan makanya itu QYC akan ditolak saya juga sedemikian rupa setiap hari saya selalu apa namanya melakukan QYC yang namanya dengan pengenalan wajah mungkin ini mustikan atau mungkin QYC saya itu ditolak atau fotonya kurang jelas kurang jernih dan lain sebagainya oke jadi ini adalah aplikasinya ayo kita tambang semoga ini nanti benar-benar real projectnya tetapi saya tahu saya untuk Anjawa ini selalu sesuai dengan roadmap yang disertakan dia selalu tepat pada setiap roadmap kalau memang dia melakukan ini dia selalu melakukan ini jadi sesuai ya dengan yang di roadmap yang berjalannya itu oke seiring waktu untuk si Anjawa ini sudah tahap 1 untuk QYC dan yang bagi yang lolos QYC mantap lanjutkan tinggal nunggu QYC tahap 2 infonya kemarin QYC tahap 2 itu sangat mudah atau mungkin hanya perlu foto KTP dan lain sebagainya untuk yang masih belum lolos saya juga masih belum lolos mungkin ya kenapa setiap mining itu setiap hari itu selalu melakukan pengenalan wajah mungkin dari saya ada sedikit perbedaan untuk wajahnya ada salah sedikit ya mungkin harus diperbaiki lagi ya semoga saja kita berada di project yang benar dan tidak halu ya seperti itu karena ini project ini benar-benar bagus ya enggak seperti project sebelah yang selalu menjanjikan ini itu ini itu ya dan kita garap saja semoga kita semuanya mendapatkan cuan dari project ini so mungkin cukup disini tersebut untuk hadapan video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa yang masih belum subscribe kalian suka terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya see you the next video